Intro Harus diakui, kalau sekarang ini memang kebutuhan utama timnas Indonesia adalah striker. Tapi jangan lupa juga, kalau masalah klasik di timnas dari zaman bahala terletak di sektor belakang. Itulah kenapa Kaushin banyak sekali menaturalisasi pemain belakang, karena ya kalau lini belakangnya oke, pas nyerang pun jadi pede gitu loh. Meskipun begitu kayaknya Kaushin masih belum terlalu puas, karena emang secara kualitas masih belum balance. Karena bagaimanapun, ini levelnya bukan lagi level ASEAN, melainkan ASEAN yang bahkan sedang diusahakan naik level dunia. Maka dari itu, sembari membentuk lini depan yang bagus, lini belakang pun juga masih perlu banyak perbaikan. Emang masuknya Jayses, Martin Post, Kelvin Verdom, hingga nantinya Maisiel Gars akan menambah kualitas. Tapi kalau masih ada pemain keturunan yang bagus, ya kenapa enggak gitu loh. Karena sejauh ini, masih ada beberapa nama grade A seperti Kevin Dix, Pascal Strike, hingga Jaden Osterwalde yang masih bisa diperjuangkan. Jaden Osterwalde yang masih bisa diperjuangkan. Kalau kita berbicara soal seni bertahan dalam sepak bola, mungkin sejenak kita akan langsung teringat pada Italia yang terkenal akan sistem Catenasio. Dan kalau kita mau melihat seni soal olah bola, kita bisa melihat gimana Brazil banyak sekali melahirkan talenta berbakat. Atau sistem total football warisang-sang jenius Johan Kroft, yang bahkan sampai detik ini pun masih jadi rujukan utama dalam sebuah sistem permainan. Nah, di sepak bola Asia sendiri, mungkin baru Jepang, Korea Selatan, Australia, Iran, dan Arab Saudi yang punya reputasi mentereng. Namun, tidak bisa dipungkiri juga kalau dalam sejarahnya tim-tim Asia selalu lemah dan mudah banget kebobolan ketika melawan tim yang secara level di atas. Tapi seiring berjalannya waktu, baik Jepang, Australia, Iran, ataupun Arab, nyatanya bisa memperbaiki itu semua dengan menciptakan sistem yang menitik beratkan pada pertahanan. Yang diikuti kualitas pemain yang dimiliki dari semua tim yang ada di round 3 secara kualitas Jepang, sudah pasti ada di posisi pertama, Australia kedua, dan Korea Selatan yang ketiga. Hal itu tentu saja karena keberadaan pemain dengan pengalaman main di klub Eropa menjadikan mereka tim yang sulit banget dikalahkan. Terima kasih telah menonton! Ya berbicara soal Jepang, setelah gagal total di Piala Asia, Hajime Moriasu akhirnya mengubah pakamnya menjadi 3 back dan itu berhasil. Di round 2 kemarin, Jepang benar-benar sapu bersih dengan tanpa sekalipun kalah ataupun kebobolan. Begitupun Australia yang juga pernah kalah atau seri dan juga kebobolan. Lalu Korea Selatan yang cuma kemasukan 1 gol selama round 2. Nah, dilihat dari komposisi pemain pun, Jepang wajar menjadi yang teratas. Di postkeeper mereka punya Zion Suzuki yang walaupun sering dianggap lord, nyatanya sekarang malah jadi andalan parma di Serie A. Di barisan back, mereka punya Ko Itakura dari Borussia Munchen Gadblah, Koki Machida di Union SG Liga Belgia, Sogo Taniguchi yang juga main di Liga Belgia bersama Sin Trident, serta Yukinari Sugawara yang per musim ini main buat Southampton di EPL. Sebenarnya Jepang masih punya Hiroki Ito yang main buat Bayam Munchen, namun sayang pemain ini harus cedera cukup parah di pramusim kemarin. Memang sekilas back-back Jepang ini main di klub yang relatif biasa aja di Eropa, tapi yang bikin mereka keren jelas lini tengah dan depannya yang rata-rata main di Liga Top Eropa. Maka dari itu, kami pun juga gak salah gitu loh menganggap Jepang ada di level yang berbeda. Yup, lain Jepang, lain pula dengan Australia, dimana barisan belakang mereka juga diisi oleh pemain-pemain yang main di Eropa. Tapi dari semua nama, mungkin hanya Matthew Ryan, sang keeper yang kini main di AS Roma, lalu Alessandro Ciercati yang main di Parma, dan Cameron Burgers yang main buat Ipswich Town. Dimana ketiganya boleh dibilang adalah tiga pemain terbaik di sektor belakang tim Kang Guru, walaupun masih ada Harry Sauter juga sih yang walah tingginya bukan main. Berikutnya ada Korea Selatan. Meskipun secara nama besar, hanya Kim In-jae yang tercatat sebagai pemain bintang di barisan belakang, tapi Korea secara kolektif mampu membuktikan kalau mereka bisa bersaing. Begitupun dengan Arab dan Iran, yang walaupun pemainnya cuma main di liga lokal, tapi untuk ukuran Asia okelah, walaupun masih di bawah Jepang maupun Australia. Lantas, gimana dengan Indonesia? Ya berbicara soal tim as Indonesia, khususnya barisan belakang, memang ini menjadi pembahasan yang menarik. Dan harus diakui juga, kalau masuk ke Chases, Kelvin Verdong, dan Martin Post, benar-benar mampu menaikkan level tim ini. Belum lagi kalau nanti Messi Ligers masuk, pasti nambah oke banget nih. Akan tetapi, kayaknya bagi coach Shin, dengan sistemnya yang saat ini jelas, memperkuat lini belakang sedalam-dalamnya adalah poin utama. Sebab kalau lini belakangnya udah benar-benar oke, maka nyerangnya pun pede gitu loh. Nah sebenarnya stok lini belakang timnas Indonesia udah cukup oke. Keepernya ada pas, yang bagaimanapun sekarang adalah salah satu keeper terbaik di MLS. Lalu di barisan back, kita punya nama-nama macam Jayses, Justin Hupner, Jordi Amar, Elkan Bagot, Kelvin Verdong, Shane Pettinama, Sandy Wals, sampai Asnawi sekalipun. Punya pengalaman di sepak bola internasional yang gak bisa dianggap spili. Belum lagi adanya Messi Ligers, yang gimanapun adalah salah satu back terbaik di area divisi saat ini. Nah mungkin, bagi beberapa pihak, komposisi ini udah cukup. Tapi bagi Koshin dan PSSI, selama masih ada pemain keturunan bagus, ya kenapa gak diambil, kan gitu? Dan sekarang ini, PSSI kabarnya masih mengupayakan tiga nama lagi di barisan belakang yang kualitasnya terbilang oke. Pascal Strike, yang kini jadi andalan utama di Leeds United, Kevin Dix yang tak tergantikan di klub raksasa Denmark, FC Copenhagen, dan Jaden Usterwolde. Pemain bertahan berusia 23 tahun yang jadi andalan penerbace, klub raksasa Liga Turki, yang kini diasuh oleh bapak pertahanan sepak bola, Jose Mourinho. Tentu saja, kalau mereka bertiga bisa masuk, maka asli deh, kualitas lini belakang kita benar-benar layak dikatakan bisa bersaing dengan tim-tim kuat Asia. Let me say that you real good I wanna make you melt Rats, they spin around Yeah, don't find another place to save your melt Rats, they coming home Yeah, feels like we're losing all Let me... Di sisi lain melihat perkembangan yang ada, Roberto Mancini mengakui kalau PSSI bisa berhasil melengkapi skuadnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Boleh jadi, dalam 3 tahun ke depan, atau tepatnya saat Piala Asia 2027, Indonesia sangat mungkin bisa bertarung seimbang dengan Jepang. Karena selain back-back tadi, plus udah ada nama Eliano Renders yang juga masuk. Tentunya PSSI masih akan mengupayakan nama-nama macam Ian Madsen, Jero Redwall, dan pastinya Ole Romani. Selain itu, Mancini pada akhirnya benar-benar mengakui kalau perkembangan Timnas Indonesia sangatlah pesat. Terutama dengan komposisi pemain muda yang ada, plus dukungan dari federasi serta pemerintah. Membuat tim Garuda dianggapnya punya prospek cerah. Saya mengenal baik Timnas Indonesia. Mereka sudah berkembang secara signifikan dalam 10 tahun terakhir. Indonesia merupakan salah satu tim yang berkembang, dan kita sudah melihat perkembangan tim muda mereka yang akan menjadi bagian dari tim utama mereka. Sehingga siapapun kini harus menghormati mereka dan bersikap baik. Tegas Mancini dikutip dari laman resmi SEFF. Terlepas dari apapun, pokoknya nikmati aja segala proses yang ada sekarang. Gak usah berangan-angan terlalu jauh dulu, karena sejatinya apa yang ada sekarang yaitulah yang harus dihadapi. Yang penting, semuanya udah ditata serapi mungkin, sehingga di masa depan nanti, kita benar-benar akan melihat Timnas Indonesia yang pasti jauh lebih bagus. Dan untuk round 3 ini, berjuang aja dulu, sampai benar-benar maksimal sesuai dengan target realistis yang ditetapkan. Sabar serta nikmati proses yang ada, lalu abaikan mulut orang-orang yang kayaknya gak mau Timnas maju. Oke? Halo, ijin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan Timnas dengan desain menawan. Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu. selamat menikmati. Selamat menikmati. komunitas itu bisa selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati